Halo semeton, jumpa lagi bersama saya Lepak Yan di Local Bali Channel Di video kali ini saya akan mengajak semeton untuk bereksperimen Membuat bonsai dengan gaya ekspo serut Dengan bahan akar pohon serut ya semeton Ini video saya ambil waktu saya mau pulang dari tempat kerja ya Kebetulan juga ide ini saya dapat di jalan waktu saya pulang kerja Langsung saja semeton, kita ikuti videonya ya Jangan di skip, tonton sampai habis Sebenarnya juga saya sudah pernah melakukan program ekspo serut ini ya Ini contohnya ini dari pohon Korea Kalau saya tidak salah Korea dan lagi satu Pohon katanya sih nama pohonnya Wali Songo Saya tidak tahu yang benar Dan juga dari pohon Melati ya Saya coba juga dulu Di video kali ini Ini pohonnya Pohon yang akan kita pakai ekspo serut Ini akar dari pohon serut ini ya Saya potong terus saya tanam lagi dengan polybag Dan mau tumbuh dari pohon serut ini Di sini bahan-bahannya saya pakai botol bekas dari air mineral Dan pisau untuk memotong botolnya nanti Dan melubangi botolnya ya semeton Dan media tanamnya saya pakai pasir kali Setanah bambu dan sedikit sekam Saya campur jadi satu Ya semeton kita mulai saja ya Kita potong dulu ujung dari botol air mineral ini Tidak di hati ya semeton Karena pisau ini Pisaunya sangat tajam Setelah dipotong ujung atasnya Saya lubangi untuk penuhnya Biar air bisa keluar ya Biar tidak di dalam botol airnya nanti Terima kasih telah menonton setelah dipotong dan dilubangi kita siapkan pohonnya sekarang dulu kita remas-remas dulu ini saya tanam sudah kurang lebih 3 bulan dari pertama dipotong dari pohon seretik tadi akarnya sudah sangat panjang saya bersihkan tanahnya dulu karena ini dia semutang perakarannya memang sih belum begitu tapi akar serabutnya sudah banyak ini saya bereksperimen membuat program expose route nanti mudah-mudahan berhasil ya seperti yang saya harapkan jangan lupa juga di subscribe channel saya ini agar bisa lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten tentang bonsai sebenarnya sebenarnya saya bukan begitu ahli juga tidak betul ahli di bonsai ini saya baru menekuni bonsai semenjak satu setengah tahun kebelakang pertama itu saya mendongkel pohon serut yang di sawah itu pertama kali saya mengenal bonsai ya semutang dari sana saya bertanya-tanya pada orang-orang yang lebih dulu berpengalaman di bidang bonsai terus saya yang saya rasakan di sana itu kok asik ya bermain bonsai ini dari mendongkel dari cara menanam dari apa nomanya memilih media tanam yang pas untuk bahan dongkelan untuk bahan setekan juga dari sana ada merasakan sesuatu keasikan tersendiri yang saya rasakan mungkin semeton yang sudah lebih dahulu bermain bonsai ketimbang saya ini merasakan hal yang sama atau mungkin hal yang berbeda bagaimana semeton bisa menyukai bonsai tapi saya pribadi itu yang saya rasakan terus pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat vlog sendiri apa namanya merekam kegiatan mendongkel saya kegiatan menanam dongkelan juga mengunjungi stand bonsainya Pak Mangku yang saya bagikan di video sebelumnya saya rasakan ada kenikmatan tersendiri yang saya rasakan saya bukan bermaksud untuk menggurui juga disini disini saya hanya ingin berbagi informasi juga jenis-jenis bonsai apa saja sih yang ada di sekitar rumah saya yang ada di daerah saya atau mungkin juga bisa berbagi di daerahnya semeton bisa komen di kolom komentar bahwa di daerahnya semeton ada pohon-pohon khusus yang bisa dijadikan bonsai biasa dijadikan bonsai disana ini sudah selesai saya melakukan penanaman terus saya sedikit pruning agar terlihat gerak batangnya dan pemilihan batang juga saya pruning sedikit daunnya menurut pengalaman saya kenapa di pruning itu agar apa namanya tunas 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 pohon yang baru itu biar cepat tumbuh terus untuk pengolosan juga ya pengolosan batang biar lebih cepat lebih besar biar bisa mengimbangi ini ini bongkol utamanya saya pruning sedikit saya juga banyak mendapat referensi referensi dari video-video di youtube yang saya lihat saya saksikan saya mendapat referensi bagaimana baiknya melakukan program ini semeton ini dia semeton hasilnya saya tidak wiring dulu saya kasih loss saja dulu terima kasih semeton sudah menonton video singkat saya jangan lupa di share komen dan subscribe terima kasih semuat tahun salam saya